Pemirsa pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur digelar serentak di seluruh Indonesia. Seluruh calon yang akan berlagak hadiri pengundian nomor urut. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Triris Maharini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nurhamida dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Mangan enak ya bebek madura Mari ngonongong bene es dega Mau jati makin sejahtera Ayo kita bersama lanjutkan Tiga itu kebiasaan kita Wudhu pun ngulangi tiga kali Bacaan sholat pun ketika sujud tiga kali Rukuk pun tiga kali Mudah-mudahan ini bisa cara Allah untuk mengingatkan orang-orang gampang mengingat nomor tiga Sementara itu KPU Jawa Barat telah menetapkan empat pasangan calon di Pilkada Jawa Barat Pasangan Acep Adam di Taka Dei mendapat nomor urut 1 Pasangan JJ Ronald nomor urut 2 Ahmad Shaiku Ilham Habibi nomor urut 3 Sedangkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4 Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah Pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi mendapat nomor urut 1 Sedangkan pasangan Lutfi Tadsyiasin mendapat nomor urut 2 Tim Liputan, INews, melaporkan Ya, mungkin diminta untuk diambil foto Terima kasih sudah menonton!